Hai semuanya, kembali lagi di Nah, itu dia Sports Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal lengkap pekan ke-38 Liga Inggris 2023-2024 Beserta dafford klasemen, dafford top skoder, dafford top asis, dan dafford populinsit sementara Dafford klasemen, sementara Liga Inggris 2023-2024, posisi 1-10 Manchester City di peringkat pertama dengan 88 poin, dan Arsenal di peringkat kedua dengan 87 poin, hasil dari 37 pertandingan Sedangkan Liverpool di peringkat ketiga dengan 79 poin, dan Aston Villa di peringkat keempat dengan 68 poin Hasil dari 37 pertandingan Dafford klasemen, sementara Liga Inggris 2023-2024, posisi 11-20 Bornemod di peringkat ke-11 dengan 48 poin, sedangkan Crystal Palace dan Wolverhampton di peringkat ke-12 dan ke-13, dengan samsung mengemas 46 poin, hasil dari 37 pertandingan Dafford top skoder, sementara Liga Inggris 2023-2024 Erling Haaland menempati peringkat pertama dengan Torian 27 gol Dafford top asis, sementara Liga Inggris 2023-2024 Oli Watkins menempati posisi pertama dengan sumbangan 12 asis Dafford top klinsit, sementara Liga Inggris 2023-2024 Dafford top klinsit, sementara Liga Inggris 2023-2024 Hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Berlin akan merapi Nottingham Forest Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Lutentown akan merapi Fulham Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Crystal Palace akan merapi Aston Villa Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Brentford akan merapi Newcastle United Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Seville United akan merapi Tottenham Asper Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Chelsea akan merapi Bournemouth Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Brighton akan merapi Manchester United Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Liverpool akan merapi Wolverhampton Pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Arsenal akan merapi Everton Dan pada pukul 22 malam waktu Indonesia Barat, Manchester City akan merapi WSM United Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih